Shalom! Gimana? Apa kabar semuanya? Saya lihat saya punya Youtube Juga bertambah subscriber ya Tapi kayaknya ya Masih inilah Subscriber baru welcome Tapi mungkin short term sisa waktunya ya Kalian ini mungkin Telat juga enggak Mungkin masih bisa dapat rejeki sedikit Sebelum nanti Waktunya udah makin singkat Buat-buat ini ya Konten Untuk guidance mereka Mungkin ya masih untuk Maret Masih Kalau ada yang ini bisa dapat rejeki Ya dapat gitu ya Jadi hari ini gimana? Monica Good luck Matic 110% Iya Gue juga semalam baru lepas Aduh Lu bagus lu di Indo Malam lu lepas Mungkin di atas Dua Dua puluh Dua puluh Dua puluh satu ya Gue nunggu Gue tengah malam disini Jam tiga Gue udah tidur Gue liat Buset Aduh Gue miss gitu Kan ya kemarin Gue liat kondisi Didam lagi Akhirnya malam Gue tunggu Sembilan Sembilan Dua hari Megang Maticnya langsung 80% Nah itulah Ilmu saya ajarkan David Tarigan Sebagian yang ngikut Flynn udah ngerti Teknik-tekniknya ya Jadi gitu Jangan ini Kalau koreksi Dummy itu Memang kesempatan Cari duit Maka harus ada Standby cash Di akun Kalau gak ada Ada backupnya Yang saya ajarkan Aduh Buset Ini gila Ini gini Saya mau kasih tau Hari ini Kalian agak ini Saya buat agak pagi Video Karena ada yang Mau saya kasih tau Kalian Kan Dua dua tiga hari lalu Saya ada bilang Boleh beli Zilika Karena ada Mau di burn Gitu ya Tapi kayaknya Mereka Ganti Mereka punya Ini Planningnya Karena dilihat Dump begitu kan Mereka takut Kejadian CRO Waktu dump Dua hari lalu itu CRO burn Burn Lagi burn itu Ya Gak taunya Di dump Tek-tek-tek dia Dia mau ambil targetnya Gak dapat Itu CRO Ya Nah jadi Mereka lihat ini Lagi Gini Saya kemarin Baru saya dapat Informasi Ternyata juga Currency world Udah masuk di Crypto Makanya Sekarang siapa Mereka ini Yang main di belakang Orang-orang hebat Yang Bilion 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 Mereka ini Ngeri Jadi kita yang Gak ada setai gigi Harus hati-hati Harus Bener-bener Ini Gitu Informasi Gak boleh lepas Itu Apa yang terjadi Behind the scene Itu Harus mengerti Betul Itu Jadi Kayak kemarin itu Dua kali Saya pikir Udah finish Itu kan Biasanya Kalau Pertama Yang dua hari Itu Saya pikir Ya Saya tahu Ada yang Ngedam Ya kan Tapi Mungkin Itu kan Saya udah cerita Di video Mungkin Belakang Pemerintahan Ini kan Apa Ternyata Masih mereka Juga Jadi Kemarin itu Dua kali Turun Bitcoin Bitcoin Ya udah Bitcoin turun Pasti Ethereum Akhirnya Kemana-mana Semua Kena Gitu Imbasnya Cuma Cardano Yang strong Memang Kalau Tuhan Kasih Lain Lain beda Ya kan Nah Kalian udah Tau gimana Hebatnya Tuhan kita Tuhan Yesus Waktu Kasih saya Ini Itu Satu Untuk Tahun 2021 Ini Biar umatku Ada-ada Ini Terbantu Finansialnya Begitulah Sayangnya Tuhan Yesus Sama kita Ya kan Jadi Jangan pernah Kecewakan Tuhan Yesus Ingat baik-baik Dia genapi Firmannya Dalam keadaan Resesi Dia Dia masih Pelihara kita Dengan berbagai Cara Dengan siapapun Yang dia pakai Ya kan Jadi Ini Hari ini Saya mau ngomong Kan saya ada Suruh kalian beli Zilika Atau apa Mungkin Itu Lepas dulu Kondisi Saya takut Ini Kalian lepas dulu Hari ini Harga Saya lihat Pagi ini Agak-agak Ini ya Bagus Trendnya Ada yang udah banyak Naik Kalau naik Kalian gak rugi Atau ada yang Sempat Stuck Kemarin itu Kalau udah-udah Ini kan Jual Buru-buru jual Keep cash Ya Keep cash Sampai besok Ya Buat siapa yang ada Hold-hold Koin Selain ini ya Kecuali yang Tahun lalu Saya suruh Kalian udah Invest untuk Long term Itu jangan Cardano Iosti Ya kan Terus yang Awal tahun Tambahan Fat Fat V-chain Itu Jangan-jangan dilepas Karena kalian udah Untung berapa ratus persen Ya Itu jangan lepas Kalaupun diadam Biarin aja Nanti biar dia Ikut ini Tapi Kalau yang baru Untuk Short term Itu yang kalian Untuk Bentar gitu Flynn Flynn Edison Itu Sebaiknya Kalau saran saya Saya sendiri Semalam Saya lepas semua Karena saya tahu Berita gitu Saya takut juga Karena takutnya Besok Minggu Minggu Biasanya Minggu Akhir Akhir bulan Itu biasanya Diketok gitu Ya Jadi Akhirnya Saya pikir-pikir Saya lepas dulu Yang Saya short term Saya cuma Pegang long term Saya Ya kan Nah Semalam Saya jual semua Saya lepas Ada yang rugi dikit Saya gak masalah Itu Yang saya Gak bisa lepas Agak jauh Kena Saya dipatok Tapi gak apa-apa Itu karena EGLD EGLD Saya lumayan dalam Kena Tapi itu dari keuntungan Itu Saya beli 155 Diketok Sampai ke bawah Sampai 100 110 Bayang gitu Selisih 40 50 50 dolar Per biji Kan 100 biji Juga lumayan Kan Tapi itu Saya gak takut Saya pilih-pilih Punya Koin itu Yang nanti Kalaupun ini Kuartar pertama Ini kan udah hampir habis Kuartar pertama Di bulan 3 Maka Biasanya Bulan 3 itu Pasti merah Banyak ini Karena Banyak mereka udah habis Proyek Kuartar pertama Di bulan Februari Januari Udah di Launching Launching gitu Nah Bulan 3 mereka Udah gak ini Nah Bulan 3 kita harus tahu Yang nge-burn Mereka ada teknik Biasanya Begitu Tinggal sisa itu Itu yang kita mau cari Ya Tapi tahun ini beda Enggak seperti Tonton Saya perasaan saya Saya lihat Tahun ini beda Bulan Maret nanti Enggak bakal merah Bitcoin Enggak bakal ini Ini mungkin Ada perang karansi Sempet dibal Tapi nanti ada Serangan balik Dari Dari Para Ini Founder-founder Crypto Mereka Ini ya Komunitas Crypto Mereka pasti Defense gitu Mereka pasti Ini Para entrepreneur Muda Mereka juga Ini challenge Gitu ya Jadi Banyak hal Yang behind the scene Yang kalian gak tau Cuma kan saya udah bilang Tahun ini beda Karena semua udah masuk Wall Street udah masuk Para hedge fund masuk Bank-bank juga udah masuk Ke crypto Ya kan Memang tahun ini Tuhan kasih tau Tahun ini Bukan tukang ramal Temen gue Dan nanya Lu kok tepat banget Saya bilang ya Tuhan Yesus kasih tau Saya dipersiapkan Saya bilang Tahun lalu Saya disuruh belajar Untuk ngerti Cryptocurrency Saya buat video Ya kan Bukti-buktinya Ada dari tahun-tahun lalu Yang udah ngikut-ngikut Yang dari awal Ngikut video Saya David Tarigan Semua udah ngerti Udah tau kan David Tarigan Saya suruh belajar bahasa lagi Untuk apa gunanya Ya itu Ini nanti Desentralisasi Kalian yang punya bisnis Misalnya David Tarigan Punya kebun nih Punya buah Lu pengen ekspor Lu gak perlu Di DeFi ini nanti Kalian bisa Langsung Mau bisnis sama orang Di Ethiopia Tanpa ada lawyer Kontra Itulah Kemajuan zaman Kedepannya Dan kalian yang Smart-smart komputer Juga nanti di Cardano Kalian bisa buat sendiri Nah ini Saya explain juga Sedikit Siasa Kalian lihat Kemarin Ada temen kirim kan Ini nih Anak-anak di Indo Yang bahas Kripto kan Senyum Saya lihat Mereka Aduh Mampus lah Kalian yang invest Kalau denger-denger Mereka Apa gak Nyangkut-nyangkut Kalian Hah Bengek Ilmu mereka Masih cetek Tapi Berani sekali Ini ya Suruh orang invest Dia sendirinya Nyangkut gitu kan Aduh Gawat Parah Kalian hati-hati Yang invest Jangan gampang Kalian belajar sendiri Kalian kalau mau invest Kalian harus belajar Ya Saya gak mungkin Saya kawal kalian terus Saya kan udah bilang Sampai waktunya Saya udah stop video saya Youtube saya Gitu ya Saya cuma untuk Sementara Bantu bimbing kalian Ditugasin Kasih berkat Itu aja Tapi sampai Waktunya Saya udah stop Gitu Jadi kalian sendiri Yang harus Kalau mau continue Crypto ini Kalian harus banyak Belajar Harus banyak Baca Harus ngikuti Terus informasi Gitu Harus upgrade Terus Itu sangat-sangat penting Gitu Ya Jadi Gimana Saya tadi ngomong Aduh Karena saya gak ada konsep Saya kalau buat Tiap video itu Gak ada konsep Saya mau ngomong Ngomong gitu Jadi itu Yang kalian mau-mau-mau ini Saya hari ini Intinya Cepat-cepat Saya kasih tau dulu Kalian ini Buang dulu Ya Asal kalian gak rugi Keep cash Lihat Kayaknya malam ini Gak didam Malam ini Kalau gak didam Besok pagi Kalau kalian lihat Apa Ada yang sempet Ngedam Ya kan Karena besok 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 Kita minggu pagi Didi Amrik Sabtu malam Yang agak kita hati-hati Gini Jadi Senin Pagi Gitu ya Kalian lihat Kalau misalnya Ada didam Harga yang turun Kalian boleh pilih coin Tapi kalau kalian gak mau resiko Gak mau pusing lagi Udah kalian jual Kalian nanti misalnya Ada dam Kalau Harga Cardano agak turun dikit Kalian juga Masukkan Atau kalau kalian gak mau pusing Gak mau resiko Udah Jual sekarang pun Kalian timpakan ke Cardano aja Gitu Karena Cardano Maret First March ini Tanggal 1 Maret ini Dia kan langsung Launching Dia punya Mary Hartford Udah masuk mainnet Ya Masuk mainnet Jadi Itu biasanya Dan udah banyak yang nunggu Kayaknya ini parabolik gitu Mudah-mudahan Cuma itu Nah makanya kita harus doa-doa Jangan terketok Sama F2Pol F2Pol itu Itu yang ketok itu Kemarin F2Pol Di Cina juga Itu mereka Yang udah lama Mereka main Bitcoin Mereka Mining ya Jadi mereka 11-12 tahun lalu Udah mining Juga mereka punya Mesin komputer Mining yang bagus-bagus Super fast gitu Super fast komputer Jadi mereka udah Mereka itu Golongnya itu Terus juga Mining Grup ini Segala negara ada Mereka namakan F2Pol Ya Di Amrik juga ada Membernya gitu Yang kita tau Kemarin itu cek Juga mereka dam Kemarin tau gak Berapa mereka dam Bayangin Yang Yang ini aja Yang alasannya jual Entah bener Dia jual Atau dia dam Yang bilang Mau beli kardam No sama Polkadot ya Dia jual 700 Berapa juta itu Itu hedge fundnya Dubai FD7 Ya Itu mereka Hedge fund untuk Crypto Mereka dulunya Hold bitcoin Sekarang mereka Mereka bilang bitcoin Use less Future itu Cardano Polkadot Sama ethereum Ethereum dia agak sedikit Tapi target dia Banyak dia ambil Cardano sama Polkadot gitu Karena mereka liat Future gitu Memang bener Kalau menurut dia Bagi saya sendiri juga Secara saya analisa Ya bitcoin Future nya Udah gak Gak ini gitu Kan yang Kedepan itu Memang saya liat Ya polkadot Sama-sama Paling gak Itu mastermind mereka Saya udah pernah Buat video Udah pernah Jelaskan Kita pegang Mastermind mereka Gitu ya Karena Banyak orang Gak ngerti Sejarahnya bitcoin Terus ini Crypto sekarang Mereka Saya cerita gini Rupanya ada yang liat Mereka mungkin Buat-buat youtube juga Tapi mereka gak ngerti juga Saya bilang Generasi pertama bitcoin Generasi kedua Ethereum Sekarang generasi ketiga Itu ya Cardano Polkadot Itu generasi Tapi bukan berarti Mereka ini Tebang Enggak Maksudnya generasi Basicnya mereka juga Kalau bukan karena mereka ini Si vitalik Si ini Ini juga Terduduk disitu Bitcoin ini Gitu Mastermindnya Untuk bisa delivery Untuk bisa hari ini Crypto begitu Itu Mereka buat Ethereum Itu master otak Mainnya mereka Tapi yang banyak Setelah si atletik Banyak strategi ini Itunya Si Charles ini Bossnya Cardano Dia bukan Bukan Science Dia matematik Matematisian Dan filosofinya Kuat Nah Dia yang Ini Dia pintar Mengorganis Gitu Ya Nah Sedangkan mereka Science Mereka Ini Buat ini Ini gini Desainnya gini Science Gini Ya Dia yang Yang rangkum Ini seharusnya Scabilitynya Begini Scabilitynya Ya kan Kita buat Begini Itu Gitu Jadi Dia Salah satu Mastermind yang Penting Saat buat Ethereum Gitu Ya Nah sekarang Itulah Cardano Jadi Bukan berarti Mereka generasi Ketiga Terus Sama Itu Satu line Gitu Ya Bukan nanti Kalian pikir Oh Reven Pas kalian cek Reven Coin Oh ini Dari Bitcoin Ya kan Dia punya Intinya Bitcoin ini Generasi pertama Bukan begitu Cara liatnya Salah kalian Yang buat Revencoin ini juga Karena imbas Hasil karya dari Si 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 Gavin Wood Si Si Vitalik Si Charles Because Karena mereka ini Maka sekarang ada Tuh Jalurnya Terbuka Mereka yang buat Setup Gimana awalnya Bisa Bisa Pakai itu Bitcoin Bisa kita Jadikan Sesuatu Gitu Ya Itu dia Jadi sejarahnya Singkat Saya kasih tau Supaya kalian ngerti Main crypto Jangan gak ngerti Bodoh-bodoh Terus yang Minjem duit online Main Mati lagi Kalian kan Juga Nanti ke depannya Saya kasih tau lagi Yang lain efeknya Sekarang itu Kedepan Kalau udah Terdesentralisasi Semua teknologi ini Kalian gak Udah gak Bisa Cacet rekod Gitu Semua Terekam Gitu Ya Jadi Itulah Saya hari ini Video hari ini Ingat baik-baik Kalau bisa Kalian lepas Kalau gak rugi Ini saya lihat Harga naik Ya kan Naik Kalian lepas Asal gak rugi Duit itu Boleh langsung Kalian timpakan Ke Cardano Karena dia Satu yang kita harap Parabolik Di bulan Awal Maret ini Ya kan Karena takutnya nanti Kalau ada Didam lagi Ya Itu bahaya Kemarin S2Pul itu Tau gak Terakhir itu 14.000 Bitcoin Dia Dam Ya 700 sekian Juta Dolar itu Ya Jadi mereka Masih ada stok gak Mereka berapa Kali dam Kan mudah-mudahan Ini saya doa-doa Itu stoknya Habis dulu Gitu Sebelum dia Ini mainkan kan Jadi Jangan nanti Pas kita punya Cardano lagi Parabolik Dia dam Bahaya Kita ada Dia dam Dam Besok Kalau mau didam Dam Biar habis dulu Bitcoinnya Pas kita Parabolik Kalau bisa Meteorik Jangan parabolik Meteorik Cardano Biar jadi Barang itu Nah untuk Lainnya Saya jawab sedikit Buat Yang nanya Si Dwi Jermanian Nanya Cardano End of yes Berapa 2021 Gimana Video Sudah bilang Sekitar mungkin Kalau bisa 10 dolar Ya bagus Kita gak pernah Tau apa yang terjadi Kayak saya bilang Kalau sempat diketok Lain skenarnya Saya gak ngomong 2025 Masih jauh Berapa Targetnya 2028 Yang penting Yang sudah ikut Video saya Udah jadi Udah untung Tinggal saya suruh Ini Keuntungan Yang mereka mainkan Modal Udah saya suruh Putar yang lain lagi Jadi Kalau anda yang baru Ikut video saya Mungkin kamu gak ngerti Kamu udah telat Jadi yang ikut Video saya Dari Akhir tahun kemarin Itu Udah saya siapkan Itu Untuk Invest Investnya Salah satunya Itu yang sering komen Anda boleh baca David Tarigan Gitu Itu mereka Udah ini Udah jadi Gitu Buat yang Satu lagi Fitri Ananda Suruh saya buat Telegram Atau WA Maaf Saya gak tertarik Di sana Saya bukan Youtube Saya Manfaatkan sedikit Kadaan Mungkin anda tidak tahu Tujuan misi saya Ya kan Saya bukan Mau jadi Youtuber Bahas Kripto ini Itu Gak butuh Jadi Saya cuma Guidance Sementara Anak-anak Tuhan Yang Dipilih Bisa dapat Berkat Video saya ini Saya gak butuh Dari Saya buat Judul Saya asal Yang penting Subscriber Saya udah tahu Yang udah ngikutin Berkat bagi mereka Jadi Kalaupun anda Sekarang baru Masuk Mungkin masih bisa Dapat berkat Sampai kapan Saya gak tahu Ya kan Yang mudah-mudahan Terberkati Sampai Nanti Kapan saya putuskan Saya gak buat video Lagi Sampai disitu Aja Gitu Ya Jadi Saya cuma saran Kalian belajar lah Kalau mau invest Hati-hati Masih banyak Para youtuber Kripto Ilmunya masih Cetek Masih ngaco Gitu Misalnya Dia bilang Ada event ini Marriage 1 Itu Ada Cardano Event Itu dia Launching Mary 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 Hartford Itu koinnya Namanya Mary Katanya Saya ketahu Apaan Nama koinnya Nama koinnya Sudah ada Kok Nama koinnya Launching Nah Begitu-gitu Mereka gak ngerti Heart source-nya Mereka belajar Ya kan Jadi beda Apa itu Mary Hartford Saya kasih tahu Mary Hartford Itu tool-nya Nanti mereka buat Untuk siapa yang masuk Nanti Yang mau program Mereka mau buat token Udah bisa Buat dia punya Seri token Misalnya kayak Inilah Banyak Yang lain-lain Misalnya Yang pakai Sarananya Ethereum ya Ya Mereka harus bayar Gas Utility Istilahnya Terus Dia bilang Cash fee Ya gitu Karena mahal Sekarang banyak Lagi nunggu Cardano ini Murah Dan transaksi Skability-nya Jauh Lebih cepat Per second Gitu Ya Transaksi Jadi Mary Hartford itu Untuk buka Buat native tokennya Ya kan Native tokennya Nanti misalnya Si Entrepreneur A Mau kerjasama Mau masuk ke Cardano Mau pakai Platformnya Mau ini Mereka mau buat Tokennya Nah itu Pakai Si Mary Hartford itu Untuk Tokenisasi gitu Buat token Mereka sendiri Yang juga Udah lebih Gampang Kalau dulu Ethereum Ethereum itu Pakai coding Coding ini Dia dipergampang lagi Gitu Maka Lebih canggih Banyak sekali Yang bisa Di eksplor Ya Termasuk Nanti David Tarigan Tanya Nanti Cardano Ada Ada Ini gak Yield farmingnya Ada Dia nanti Tinggal masuk Dia udah buat Dia punya Ini istilahnya Tinggal Apapun Nanti yang Masih kurang Tinggal dia copy Jadi dia mau copy Nanti ya Itu Yield farmingnya Istilahnya Stacking poolnya Nanti Terus sama Ini swapnya Itu Dia mau ambil Dia copy Si Uniswap Punya teknologi Gitu Nanti dia Masukkan itu Uniswap Punya teknologi Untuk Dex Dexnya itu Swap Jadi ada Nanti Kedepannya Itu Satu Banyak Proyeknya Ya Jadi Video saya Hari ini Sampai disini Itu yang saya Mau kasih tau Kalian Kalau Kalian gak Mau pusing Udah jual Langsung Masukkan ke Cardano Walaupun Sekarang Udah naik Nanti Kalau dia Pemkan Lebih ini Lagi Atau Kalian mau Tunggu besok Lihat Kalau misalnya Terjadi Dump Ya Proyek Kalau proyek Kuartar 2 Gak ada Kuartar ketiga Baru ada Proyek yang mau Di launching Kan Lama Terduduk uang Itu maksud saya Paham ya Jadi Supaya gak ada Resiko Itu Saya pikir-pikir Ah mungkin Itu The best Dan juga Kita udah tau Yang bakal Mau Ini nanti Semua Logi Ini Ini FOMO Ini Cardano Lagi FOMO Maka Saya lihat Mungkin Ini Bukan Parabolik Bisa aja Meteorik Ya kan Siap Awalnya Kan Saya bilang Mungkin Akhirnya 2 dolar Jadi Kita udah Ketawa Karena kita Dari Sen-senan Ada dari Cuma Berapa Ada yang Baru Dari David Dari 20 senan Ya berapa 30 senan Waktu Tahun lalu Saya suruh Beli Untuk Prepare Tahun ini Cardano Jadi Yang Gitu-gitu Kalau udah 2 dolar Aja Kok udah Berapa Keuntungan Berapa Ratus Persen Berapa Kali Itu Jadi Kalau Tapi Kalau Parabolik Ini bisa aja Ke 5 dolar Kali ini Nggak pernah Tau Never Know Let's see Kita Lihat Gimana Berkatnya Datang Yang penting Kita doa-doa Pas Parabolik Jangan Didam Sama Bajingan Bajingan F2P Atau Pemerintah Cina Pemerintah Amerika Karena Di dalam Sekarang Mereka Juga Ada Currency War Jilid Dua Katanya Nah Sampai Disini Info Saya Kita Harus Doa Terus Jadi Tuhan Yesus Berkati Besok Hari Minggu Jangan Lupa Ke Gereja Atau Yang Online Laksanakan Puja Terus Tuhan Kita Immanuel Haleluya Tuhan Yesus Berkati